Inilah berita kita malam selengkapnya Kita buka dengan informasi yang pertama Pemirsa Ketua Komisi 5 DPR RI Lasaru Singgung banyaknya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa kalbar tahun 2022 lalu Yang tak maksimal digunakan untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan Ia bahkan menyinggung pemerintah daerah Dengan menyebut kalau banyak silpa berarti ada yang tak terlalu pintar mengurus pemerintahan Kalau saya itu, sekarang APBD yang ada manfaatkan secara maksimal Pak Konon, saya dapat informasi beberapa waktu yang lalu Ini anggota DPR RI ada di belakang saya Pernah ada silpa gak Pak? Silpanya banyak, silpa itu Pak Dana yang tidak dibelanjakan Kalau ada duit, jalan rusak, kenapa tidak diperbaiki jalannya? Sederhana kok Yang gitu, tugasnya pemerintah daerah Dikasih duit oleh pemerintah pusat Baik dana DAW, dana lokasi umum maupun PAD, DAK maupun PAD Pendapatan asli daerah Yang ada belanjakan saja, perbaiki seluruh jalan yang rusak Kalau sampai ada silpa Pak, mohon maaf, banyak silpa Berarti enggak terlalu pintar mengurus pemerintah daerah Demikian itu disampaikan Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus di Pontianak pekan kemarin Menurut Lasarus, pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan APBD yang ada Untuk memperbaiki infrastruktur yang buruk Khususnya jalan-jalan yang ada Dikatakan Lasarus, silpa itu adalah dana yang tidak dibelanjakan Jadi jika ada duit, ada jalan rusak Lantas kenapa tidak diperbaiki jalannya? Sementara itu, menurut Gubernur Kalbar Sutermiji Baru-baru ini, silpa PBD Kalbar tahun 2022 Sebagian besar bukannya dana milik Pemprov Yang dapat seenaknya boleh digunakan Jikapun ada dana milik Pemprov Kalbar Maka baru bisa digunakan setelah melalui tahapan audit Selain itu, Gubernur Sutermiji juga memastikan Di dalam silpa PBD Kalbar 2022 Tidak terdapat anggaran dari pemerintah pusat yang mengendap karena tidak dapat dibelanjakan Jelaskan Sutermiji saat menyusun APBD Kalbar tahun 2023 bersama DPRD Diperkirakan silpa 2022 sebesar 319 miliar rupiah Namun, di tengah perjalanan Pemprov Kalbar banyak mengalami pelampauan pendaftaran Sehingga silpa mencapai 712 miliar rupiah Dari 712 miliar rupiah, 319 miliarnya dikatakan Miji sudah dialokasikan untuk jalan Sementara sisanya ada dana kabupaten kota Dana rumah sakit Dana untuk membayar P3K dan lainnya Anwar Pond TV memberitakan Terima kasih telah menonton!